Intro Halo selamat datang lagi di channel ku Rizky Fernando Batubaro Azik Nah jadi di video hari ini itu Ini aku mau ngejemput rejeki Tapi ngejemput rejekinya bukan ke Surabaya Ini ngejemput rejekinya masih di kota Medan juga Tepatnya di Simpang Kantor Simpang Kantor itu Di daerah Marelan lurus sana Mau ke arah Belawan ya kalau gak salah Jadi ini lagi perjalanan Sekarang posisiku itu di jalan Serdang Jalan atau jalan Perfaim Yamin samanya itu kan Jadi Tujuanku ke Simpang Kantor sana Mau ke rumah temannya mamaku Paham kalian kan? Jadi mamaku itu punya teman Nah kita mau ke rumah teman ini lah gitu kan Ngerti lah kalian kan? Kalau yang ngerti kan luar biasa lah itu Udah kurang jelas apa aku ngomong kan? Jadi ke rumah teman mamaku itu mau ngapain? Ini kalian lihat dulu nih Dashboard-dashboardnya ini mobil apa? Kalian lihat dulu nih Kira-kira mobil apa lah ini? Ini mobil Toyota Hi-S Iya Yang video kuman kemarin yang aku upload Yang aku lagi ngedetailing si Hi-S kan Jadi Toyota Hi-S ku ini Pokoknya Toyota Hi-S ku sih Sementara Toyota Hi-S mamaku Atau bapakku kan Orang tua lah pokoknya Laku dijual Jadi ini mobil Hi-S nya tahun 2017 Tapi pemakaian 2018 Bulan 1 Berarti udah 2018 Dua tahun ya? Dua tahun lah ya Pemakaiannya dua tahun Tapi ini Tengok ini Kometernya baru Dua puluh tiga ribu Nah Jadi betul kan Ini bukan di rental-rental Jadi ini mobilnya dipakai hanya untuk pulang kampung Dan kalau misalnya Mamaku kayak kunjungan kerja keluar kota Entah ke daerah perapat Atau di daerah Batu Barasa Nakisaran gitu lah Hanya itulah dipakai mobil ini Untuk sama teman-teman kan Terima kasih telah menonton Tadi tadi bantar selamat Ke tol Mabar ini Naik Bayota Hi-S Cuma kena 4 ribu rupiah Oke Ikutin terus Jangan lupa kalian subscribe channel ku Kalian like Dan kalian share video ku ini ke teman-teman kalian semuanya Mantap Nah jadi ini udah sampe di rumahnya ini Udah sampe Jadi kita siap-siap turun Ayo kita ikutin terus Ayo ikutin terus Mainkan Halo Selamat datang lagi Di channel ku Rizky Fernando Batubara Nah oke jadi di video kali ini Aku tuh lagi di Pringadi Ini liat Ini lagi di Pringadi Lagi di parkiran ini Jadi aku lagi ngantar si Desi ke rumah sakit Perkara Si Desi ada urusan Urusan-urusan Yang harus diurus Nah jadi Aku sama si Pokoknya Delive Vlog juga Mau aku upload lah Mau rajin aku upload tentang Delive Vlog Tapi untuk hari minggu Tetap otomotif Mau mobil Mau sepedaan Mau kereta Pokoknya setiap hari minggu itu khusus otomotif Khusus Tempat aku Basic channel nya lah Otomotif kan Otomotif lah setiap hari minggu Dan jadi Sekarang lagi dunggu-dunggu Desi Tumpayan Astaga bang Kenapa bisa? Gak tau Tiba-tiba merosok dia Disitu udah ininya lagi? Apa? Sarung tangannya bang itu Gak tau aku liat dulu ya Sudah beres tumpanya Dia Aku tutupin pakai kolor Tidak tutupin pakai kolor Nah ini kolornya bersih ya Aman Makan mie balap Jadi Semua ini tadi Gak tepikir untuk makan Cuma sianti Gajak makan Nah jadi sekarang itu aku lagi Ini kan tanggal 30 Juni Dia aku kayak lagi ngitung-ngitungin Tindakan dokter Sama absen-absen dokter Gitu Karena udah setahun terakhir ini Eh dua tahun terakhir ini Aku itu bagian Penghitungan-penghitungan Penggajian dokter Jadi setiap tanggal 30 Tenggal 31 Aku itu udah pasti balik Ke Klinik Nih Bagi ingin ya Bawak depatan Aku sekarang lagi di apotik Jadi penggajian itu kayak gini dia Ini digaji Nah kayak gini Digajikan Terus semua tindakan-tindakan Aku masukin Aku catat Ada 5 dokter sih hari ini Yang digaji Ini dokter Romi Banyak lah Baru ini kan Baru ini tindakan-tindakan Yang tadi itu Yang ini tadi itu Tindakan opname Kalau yang ini Tindakan-tindakan Pas lagi dipoli lah semua Jadi ditungin satu-satu Ditungin secara rinci Supaya tidak ada ya Itu salah pahaman Semua Itulah sih Itu aja sih Beres Ini udah siap Tadi aku ngitungnya kurang lebih 3 jam atau 2 jam gitu sih Kalian terus videonya Ini masih sam Ini sekarang itu jam Setengah 3 sore Nanti malam Mbak tau lagi apa Kegiatan Bye Jadi aku udah sampai di rumah Udah siap penggajian dokter Udah siap duat semalam Ngelakuin si Toyotahai S Mungkin ini Sekarang jam berapa ya Sekarang jam 5 dah gak weh Ada gak jam 5an ini Jam 5 ada gak sekarang Ada ya Kayaknya ini udah jam 5an gitu lah Kayaknya ini udah sampai sini aja sih Vlog Daily ku Hari ini Karena memang gak ada kerjaan lagi Malu nanti malam kita Kayaknya belajar sih ya Ya kan Jadi kan kalau untuk belajar Ngapain di vlog Tapi nanti kapan-kapan Aku vlog In lah Fosis Belajar Mengajar kami sama Desi Oke Jangan lupa kalian subscribe channel aku Kalian like Dan kalian share video aku ini ke teman-teman kalian semuanya Aku Rizky Fan Mengucapkan Terima kasih Bye bye Aduh Ternyata vlogku masih berlanjut ini Tadi niatnya aku udah mau tidur Mau golek-golek gitu kan Cuman Adikku yang paling kecil ini Si Rido Ngajak badminton Ngajak badminton Karena kan aku kan Jago main badminton Jadi buat kalian Kalau mau ngajak aku badminton Ayo gas Smash kepala Kalian semua Pass Pass Gitu Jadi mau main badminton ini Mainnya gak di luar Mainnya di Komplek ini juga Agak ke belakang sana dia Tapi ya paling gak enaknya Karena ini outdoor kan Apalah Angin-angin banyak Cuman Namanya mau gratisan ya kan Kalau mau enak Main kegor lah Bayar 20 ribu Satu jam Ya kan Lihat ya nanti kan Filmin badminton Tapi aku repok lah Ini kami cuman berdua Sampai ngerekam ya kan Kalau nanti aku tunjukin ke kalian aja lah Lapangan yang gimana Bentuknya Suasana ini Ini Mau pemanas-pemanasan dulu ya kan Video kan cuma sebatas Gindul lah ya kan Karena susah ini Kayak mana pula awak Mukulnya gini Yang kamera satu Kecuali ada kamera main awak ya kan Hei Kau pikir aku bodoh SMS kali Jago adekku Mati kau Putus kau kan Putus kau Kau kok Tes tes aku main shot main pendek Hei Bodoh Bodoh Dia bilang bodoh Minta SMS kau langsung Hei Jelas 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 Adek Kevin Sanjaya Nama dia pun Sanjaya Cumannya bodoh main Yang gak kayak Kevin Namanya dia Rido Sanjaya Hei kan Kalian lihat itu Mukul bola pun dia baling Gak ada Gak kepotoh Gak masukin Mampus kau Biar malu kau Hei Bodoh juga aku ternyata Kalau kita ambil bola Yang udah jago-jago itu kayak gini Sab Sab Jelas kalian Jelas Bodoh kan Smash kan langsung Palanya Mati kau Hei Iyah Main-main kau Semaku ya Ha Ha Hei jelas Ini bodoh dia Karena kena batu Nak tungkulnya dia Oke Ha Jelas Bodoh kan Yaudah aku main dulu Mau pemanasan Ikutin videonya terus Sampai nanti malam Gak tau Nanti malam ngapain lagi Namanya juga Seharian aku ngapain aja Ikutin terus Karena ini bukan disusun-usun Schedulnya Apada kerjaan aku videoin Bye-bye Ini kayaknya nanti malam aku upload Jam-jam 11 malam Atau jam 12 malam Karena kan Kayaknya kan jam 2 Hari Selasa Sama hari Kamis itu untuk daily vlog Atau video campur-campuran lah gitu Oke Bye-bye Nah oke Jadi aku baru siap mandi kali nih Rambut masih basah ya kan Jadi mungkin sampai sini aja videonya Tadi baru siap main badminton Aku langsung mandi Karena keringat Pegiatanku di tempat tidur ini Sekarangnya Toh Lagi baca-baca aja Panjat-panjat sosial Pencitraan maksudku ya kan Ini kalian lihat buku yang kubaca ya Nah ini yang dibaca Tentang mata yang kita baca Itu yang gue baca Tentang mata Bacanya setengah jam Main hp-nya Dua jam Yaudah mungkin sampai sini aja videonya Jangan lupa kalian subscribe Sini aku Kalian like Dan kalian share video Kau ke teman-teman kalian semuanya Semoga Video-video dailyku Video-video keseharianku Laku lah ya Kalian tonton Mudah-mudahan juga Kalian senang Nonton videonya Karena aku nanti kayaknya mulai 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 apa itu ya namanya Mulai serius lah ini Ke video-video daily Video-video keseharian gitu kan Jadi nanti mungkin Mencana untuk hari Selasa Kamis itu Lebih ke daily gitu lah Keseharian Kau ngapain-ngapain aja Dan tuh di hari minggu Tetap di Otomotif Mau itu motor Mau itu sepeda Mau itu mobil Pokoknya yang berbau-bau Otomotif itu di hari Minggu Selasa dan Kamis itu Kayak entah apalah Kesibukan-kesibukan Aku aja Ngapain-ngapain aja Oke bye Jangan lupa subscribe ya Kalian like Dan kalian share Ketua teman-teman kalian semuanya Aku Reski Fenando Buat Barang Mengucapkan Terima kasih Bye bye Sub indo by broth3rmax